Intro Kantor pencarian dan pertolongan memiliki melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka siagasar Khusus anggota lebaran yang dipimpin oleh Kepala Subseksi Sumber Daya Karel Rodi Ileng dan diikuti oleh seluruh pegawai bertempat di alaman kantor Sar Momere pada Kamis 13 April 2023 Amanat pelaksanaan apel gelar pasukan diantaranya, Pembacaan Sambutan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsegal Madya TNI Henry Alviandi oleh Karel Rodi Ileng selaku pemimpin apel Kabah Sarnas mengatakan BMKG memperkirakan masih akan terdapat curang hujan dan gelombang tinggi di beberapa wilayah di Indonesia yang dapat memicu pencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang di sepanjang rute mudik Hal tersebut tentu juga berdampak kepada keselamatan transportasi selama masa mudik lebaran Khususnya potensi kecelakaan kapal di wilayah yang padat pelayaran seperti di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan Lebih lanjut, Kabah Sarnas memerintahkan seluruh petugasar di tanah air untuk melakukan antisipasi kecelakaan saat mudik lebaran berlangsung Di antaranya penempatan kapal atau alut air di lokasi-lokasi strategis Mewas padai titik-titik sipul kemacetan lalu lintas Melaksanakan patroli dan pemantauan di lokasi-lokasi pariwisata atau keramaian Terus update informasi cuaca dari BMKG Pastikan kesiapan laut, alut, dan peralatan siap untuk digunakan Selain itu, Kabah Sarnas juga berpesan untuk tetap menjaga profesionalisme dan sinergeritas Yang baik dengan seluruh potensi SAR dalam melaksanakan siaga SAR khusus Sosialisasikan call center 115 kepada masyarakat Serta utamakan kesehatan dan keselamatan Ada penjumlah keseluruhan petugas siaga SAR Basarnas Momere Sebanyak 72 orang dengan rincian 50 personil Di Momere, 7 orang personil di posar Manggarai Barat 5 orang personil unit siaga SAR ND 4 orang personil unit siaga SAR Lebata Dan 6 orang personil posar Alor Seluruh petugas SAR Basarnas Momere akan standby Di titik keramaian yaitu pelabuhan, bandara, dan tempat wisata Pelaksanaan siaga SAR khusus akutan lebaran tahun 2023-1444 Hijriah Dipulai dari 13 April sampai dengan 3 Mei 2023 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!